halo semuanya assalamualaikum jumpa lagi ya bersama aku dapur umi gaida hari ini aku mau bikin camilan khas timur tengah sebenarnya ini camilan dari yaman ya cuman karena di saudi itu banyak sekali orang yaman yang menetap akhirnya terkenal ya si camilan ini di arab saudi dan orang saudi juga sangat suka dengan yang namanya camilan ini dan ini rasanya tuh manis gurih dan wangi sekali ya beraroma nah camilan ini cocok banget buat temen ngopi ya disore-sore oke langsung aja yuk kita simak videonya nah pertama kita siapkan air biasa ya air dingin 150 ml terus ada ragi 1,5 sendok teh kemudian ada gula pasir 4 sendok makan ini manisnya udah pas ya di resep ini ada susu 2 sendok makan susu bubuk dan ini kapol laga yang bubuk setengah sendok teh dan ada habet soda setengah sendok teh kemudian telur 1 butir dan minyak sayur atau minyak goreng ya 30 ml aduk-aduk garam 1,4 sendok teh biar gurih ya dan ini ada tepung terigu 20 sendok makan ini tepungnya aku pakai pro tinggi tapi biasanya ya orang-orang pakai pro rendah cuman saya gak ada adanya pro tinggi jadi saya pakai pro tinggi jadi kalau mau pakai pro rendah juga pro sedang boleh ya karena itu resepnya juga pro sedang nah tadi baru 20 sendok ya ini aku tambahkan 5 sendok makan lagi ya teman-teman disini adonannya tidak terlalu lembek ataupun keras ya jadi adonannya itu sedang-sedang ya teman-teman oh ya untuk total terigu 250 gram ya atau 25 sendok makan ini diaduk-aduk dulu hingga tercampur baru diuleni saya uleni disini sekitar 7 menitan aja ya tidak seperti roti-roti yang lain karena ini mah rotinya digoreng atau bisa disebut roti goreng ya teman-teman tapi ini rotinya tuh manis dan gurihnya juga beraroma ya wangi sekali aroma kapol laga ya dan juga ada habat soda atau jintan hitam ya nah ini sudah aku uleni selama 7 menit ya hingga adonannya tercampur seperti ini nah adonannya seperti ini tidak terlalu apa namanya keras ataupun lunak ya jadi sedang-sedang saja ya seperti ini sekarang balikin lagi ke baskomnya lalu tutup dengan plastik kurap ya atau plastik apa aja terus aku diamkan selama 1 jam ya setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang ya sekarang disini akan aku bagi-bagi ya adonannya ini menjadi beberapa bagian ya oh ya untuk besar kecilnya beratnya sesuai selera aja ya teman-teman mau besar mau kecil sesuaikan sesuai selera aku bagi menjadi beberapa bagian lalu di ronding dulu ya dibulet-buletin gitu ya teman-teman kemudian ini nanti akan saya pipihkan ya nah tutup dulu sebentar aja kira-kira 2-3 menit selanjutnya aku siapkan wadah seperti ini tuh buat nyimpen si bah humri-nya atau roti goreng ini namanya bah humri ya teman-teman namanya itu bah humri atau roti goreng gitu lah ya teman-teman kalau bahasa kita mah tapi kalau disini namanya bah humri ya roti bah humri ya roti goreng bah humri ala yaman ya nah ini aku gilas dulu seperti ini kayak mau bikin bomboloni gitu ya tapi bukan bomboloni ya nah kalau sudah selesai ini akan aku diamkan selama kurang lebih 20 menit ya tutup ya biar tidak kering setelah 20 menit kita lihat sudah agak mengembang sedikit aja ya gini supaya pas digoreng tuh ada lentur dan nanti mengembung gitu kayak bomboloni gitu ya tapi kalau bomboloni kan harus diisi ya ini mah gak ada isian karena udah manis ya dan wangi sekali langsung aja panaskan minyak dan goreng sih bah humri nya ya ini namanya roti bah humri ya teman-teman digoreng ya ini khas yaman banget ya cuman di arab sudah terkenal karena orang yaman tuh banyak sekali yang menetap di arab saudi termasuk orang saudi juga banyak sekali yang menikah dengan orang yaman jadi ini terkenal sekarang di saudi ya di arab saudi dari dulu sebenarnya sudah terkenal nah ini makanan ini cocok banget buat buka puasa ya buat temen ngete disore-sore buat cemilan endul semua oke si bah humri nya sudah matang semuanya ya tuh jadi segini ya teman-teman lalu tata di piring ya ini aku bikinnya kemarin pas waktu bulan puasa ya teman-teman cuman belum ke edit sempet ke edit karena aku sibuk ya pergi ke abha karena mertu aku meninggal jadi aku gak sempet ngedit-ngedit video karena sibuk ya nah kita lihat hasilnya dan kita lihat dalamnya seperti apa tuh kayak gini ya kepong dan ini rasanya manis gurih dan beraroma wangi karena ada kapolaganya ya dan habat soda nah ini tidak ada isian ya udah seperti ini aja dicemil ya teman-teman nah untuk minumannya bisa dengan teh susu atau cair karak atau teh manis oke segitu aja ya semoga bermanfaat jangan lupa di like komen juga subscribe dan share juga terima kasih selamat menikmati Terima kasih.